Allah adalah kasih, penyayang dan pengasih. Keluaran 34 ayat 5-7 Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Bercalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Masmur 33 ayat 5 Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 5 ayat 8 Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 8 ayat 38-39 Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Yohanes 4 ayat 16b Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Terima kasih. 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 Terima kasih.